Intro Terima kasih saudara dan masih bersama Liputanam Daerah Jawa Timur Teka-teki penemuan kerangka manusia yang dicor di dalam kamar akhirnya terungkap Pelaku adalah suami korban yang membunuh dan mayat istrinya dikubur dengan cara dicor di dalam kamar rumah mereka Tidakkan keji Supriyohan Dono tersebut bermotif asmara Inilah Supriyohan Dono, 31 tahun, suami yang tega, membunuh istrinya sendiri Fitriani, 21 tahun, lalu mengubur dan mengecornya di dalam kamar Suami keji ini ditahan pasca penemuan kerangka manusia pada hari selasa yang lalu Dan saat ini masih diperiksa intensif di Malpores, Blitar Kota Kepada petugas tersangka mengaku telah membunuh istrinya pada bulan Oktober tahun 2021 lalu Motifnya, pria beranak dua ini cemburu, korban berselingkuh hingga menjadi pemicu keretakan rumah tangganya Pelaku memukul korban di bagian tengkuknya menggunakan kayu hingga tewas Jasad korban kemudian dikubur dan ditutup menggunakan cor beton Sudah, setelah kali sudah dimitai keterangan kemarin Kita akan membuat pemeriksaan tambahan Termasuk nanti untuk saksi-saksi pasti nanti akan bertambah Karena kita masih menunggu juga koordinasi intens dengan tipe lapor-pemperlapor Untuk hasil pemeriksaan Permasalahan awalnya pemicuan dari masalah keluarga Jadi masalah asmara atau yang lain nanti kita ke dalam Polisi menjara tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Dengan acaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Nur Ramadan melaporkan dari Kota Blitar Saudara petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kediri Menggagalkan penyelundupan barang haram narkoba yang dibawa oleh dua pengunjung Modusnya pelaku mencampur pil double L yang tergolong obat keras berbahaya dengan nasi ayam Petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kediri Menggeledah tiga bungkus nasi ayam goreng Kecurigaan petugas terbukti Setelah diperiksa ditemukan pil double L yang tergolong obat keras berbahaya Sudah digerus kemudian dicampur nasi ayam Petugas meringkus Miftacandra dan Ferry Arya pengirim nasi ayam narkoba Saat diinterogasi pelaku mengaku nasi ayam yang diberi narkoba ini merupakan pesanan salah satu penghuni lapas Guna kepentingan penyedikan petugas lapas menyerahkan kedua pelaku kesatuan narkoba Pores Kediri Kota Begitu lewat ekstrel teman-teman anggota saya ini mencurigai yang seharusnya patut dicurigai Begitu itu nasibnya ada yang beda Nah disitulah patut dicurigai karena dari satu integritas dari teman-teman yang ada di pengawas besukan lapas kediri ini Dan perlu diketahui oleh masyarakat juga besukan di lapas kediri ini mengerahkan 75% petugas Untuk melayani kunjungan Karena apa? Mulai dulu tidak ada yang bisa mendeteksi kejadian-kejadian yang ada di lapas kediri ini Dengan kita kerahkan 75% dari petugas kita ini Alhamdulillah lapas kediri sering menangkap dan mempidanakan pengunjung-pengunjung yang tipe-tipe yang nakal-nakal untuk menyelundupkan narkoba ke lapas kediri ini Penyelundupan barang haram narkoba ini merupakan kali keempat yang digagalkan petugas lapas kediri Pada bulan Juni 2023 petugas juga menggagalkan penyelundupan narkoba melalui kepala ikan Dan Nusukendro melaporkan dari kediri Saudara dua kurir narkoba diringkus aparat polsek Karangpilang, Surabaya Sebanyak 45 ribu putir pil koplo disita sebagai barang bukti Tersangka Arief Sulistiono dan Alvin Mahesa digelandang aparat polsek Karangpilang, Surabaya Kedua kurir narkoba ini diringkus oleh polisi dengan barang bukti total 45 ribu putir pil koplo Sebelumnya tersangka Alvin kedapatan menyimpan 4 botol pil koplo di rumahnya di Kebraun, Surabaya Dari penangkapan tersebut polisi melakukan pengembangan dan meringkus Arief Sulistiono di rumahnya Gunung Sari Dengan berabukti puluhan ribu putir pil koplo Kepada polisi kedua kurir narkoba mengaku tidak pernah bertemu dengan bandar pil koplo tersebut Transaksi hanya dilakukan lewat telepon Kemudian dilakukan pengembangan Setelah dilakukan pengembangan Kita interogasi Dan kita Bledah rumahnya Kita dapatkan Satu dus Satu dus Sisa Botol Sekitar 40 botol Kurang lebih satu botol Isinya seribu putir Jadi ada sekitar 40 ribu ditambah dari 4 botol yang ditemukan Dan sisa pakai Sisa yang telah dijual Kini polisi masih menyelidiki dan memburu bandar pil koplo tersebut Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Saudara kebakaran hanguskan tiga ruko di kecamatan Tambak Sari kota Surabaya Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada freezer atau mesin pendingin minuman Tiga ruko di jalan pisang kecamatan Tambak Sari Surabaya Minggu dini hari ludus terbakar Kebakaran menghanguskan tiga bangunan berukuran 15 meter x 10 meter tersebut Ruko yang terbakar ini merupakan agen penjualan kebutuhan pokok rumah tangga Saat itu pemilik panik keluar dari ruko dan memberitahu warga sekitar Api diduga dari korsleting listrik freezer atau mesin pendingin minuman Lalu api dengan cepat membesar dan membakar isi ruko Warga sempat panik Pak ya karena Panik lah Panik lah Karena kejadiannya malam hari kan Jadi tidak siap semua Tapi sigapnya dari petugas pemadam kebakaran yang saya adungi jempolnya Mereka sigap dengan waktu yang lebih cepat untuk mengatasi ini Dibantu dengan warga Kemudian jalan aksesnya itu Keadaan sepi Jadi mereka bisa masuk sampai ke dalam Dan ditangani langsung dari semua arah ada pintu-pintu Biasanya portal-portal ditutup dibuka semua Jadi kejadian cepat Api dapat dijinakkan setelah 13 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi Kerigian akibat kebakaran ditaksir ratusan juta rupiah Dari Surabaya, Ari Perwanto melaporkan Saudara kudapan mie mungkin sudah biasa Namun mie cobek yang ada di Bojonegoro ini berbeda dengan mie yang ada Selain penyajiannya yang unik di atas cobek dan dipanggang Mie ini juga dimasak dengan bumbu tradisional Anda penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya Inilah sajian mie cobek sesuai namanya Mie dihidangkan di atas cobek yang terbuat dari tanah liat Jadi panggang langsung di atas tungku api Aroma uap panas dari mie langsung semerbak Sehingga menggoda pelanggan untuk segera menyantapnya Bumbu menggunakan rempah tradisional dengan cara diulek yang diyakini Semakin menambah kelezatannya Ada dua pilihan bumbu Yang ini original tidak pedas Dan pedas yang tingkatannya bisa disesuaikan dengan selera pembeli Rasanya enak, seger, pedas Ini juga ada banyak varianya ya Yang ori itu rasanya manis Kalau ada juga yang pedas manis Ada juga yang rasa sambal terasi Jadi tinggal pilih sama sukanya ya Tapi sambal terasi tradisional sekali mbak ya Tradisional sekali Suka mbak ya makan itu ya Suka, suka lebih sering kesini sih Bagus lah untuk kita awal ya Untuk di awal Kalau rame memang dalam satu bukit kan itu sampai Harusnya tetap jam 9, jam 8 sudah habis Ya alhamdulillah bagus rompetnya lumayan Sampai berapa mbak kira-kira Berapa ya Berapa porsi lah Berapa porsi Untuk sampai 60 di awal Di awal ya Satu porsi micobek dijual 13.000 rupiah Bagaimana cukup terjangkau bukan? Jadi Anda yang sedang berada di Bojonegoro Tak ada salahnya Mampir di kedai micobek Yang ada di kawasan stand corner Bravus Walayan Muhammad Kodi melaporkan dari Bojonegoro Ya sodara informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita Dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini Atas nama seluruh kru yang bertugas Yang dari Sasmita mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Selamat beraktifitas Dan salam SCTV Terima kasih telah menonton!